Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ananda semuanya Semoga ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Nah sebelum kita memulai kita buka terlebih dahulu dengan membaca lafal basmala Bismillahirrohmanirrohim Dan insyaallah anak-anak semuanya semoga dengan bacaan bismillah tadi Menambah keberkahan dan kelancaran kita pada hari ini Anak-anak insyaallah hari ini usada akan menyampaikan materi Di tema 6 subtema 2 dalam muatan matematika Ada pun materi yang akan kita pelajari hari ini Yaitu kita akan belajar untuk menentukan waktu mulai dan selesainya suatu kegiatan Nah anak-anak untuk lebih jelasnya silahkan kalian menyaksikan pembelajaran Yang usada sampaikan lewat video berikut ini Selamat menyimak ya Bismillahirrohmanirrohim Insyaallah kita akan belajar pada materi menentukan waktu mulai Atau waktu selesai suatu kegiatan Nah anak-anak tentunya kita sudah pernah ya mempelajari cara menentukan lama suatu kegiatan Dan sekarang kita akan mempelajari cara menentukan waktu selesai suatu kegiatan Jika diketahui waktu mulai dan lamanya kegiatan berlangsung Baiklah kita akan belajar langsung pada contoh peristiwa berikut Ibu mulai menyetrika baju pukul 9.00 Artinya pukul 9 tepat ya Kemudian ibu menyetrika baju selama 1 jam Nah waktu ibu selesai menyetrika baju Dapat kita tentukan dengan cara sebagai berikut Waktu ibu mulai menyetrika yaitu pada pukul 9.00 Artinya dapat kita nyatakan seperti yang tertera pada jam analog berikut ini Kemudian Karena ibu menyetrika selama 1 jam Kita tambahkan selama 1 jam Kita tambahkan dari pukul 9.00 ditambah 1 jam Pada jam analog bisa kita tambahkan 1 jam ke arah kanan ya Yaitu Ya 1 jam kemudian Dari pukul 9 yaitu Pukul 10.00 Kemudian kita akan belajar untuk Menemukan Waktu mulai suatu kegiatan Nah anak-anak Di sini kita bisa melihat dari peristiwa berikut ya Pompa air menyala selama 2 jam untuk mengisi sebuah bak penampungan air Pada pukul 11.00 Pompa air dimatikan karena bak sudah penuh Pukul berapa pompa air tersebut mulai menyala Yang pertama yang kita lakukan adalah Kita melihat atau menentukan kapan pompa tersebut dimatikan Nah kita lihat di sini bahwa pompa dimatikan pada pukul 11.00 Dapat dinyatakan dalam jam analog seperti berikut Kemudian Waktu yang diperlukan pompa tersebut Sampai pompa itu mati Atau sampai ketika bak air itu penuh adalah 2 jam Kemudian kita akan menentukan kapan pompa air tersebut mulai menyala Yaitu dengan cara mengurangi dari waktu pompa tersebut dimatikan Atau dari jam analog ini kita bisa membuat 2 langkah ke arah kiri Sehingga kita menemukan bilangan atau angka 9 Berarti 2 jam sebelumnya 2 jam sebelum pukul 11 adalah pukul 9 Ini berarti pompa air mulai menyala pada pukul 9.00 Anak semuanya tentu sudah menyimak ya Penjelasan dari ustazah Dan tentunya ustazah berharap anak-anak semuanya sudah faham Dan sudah mengerti Seperti materi yang ustazah sampaikan Nah anak-anak Waktu adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam hidup kita Setiap waktu yang kita lewati kelak Akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah al-asr Demi masa Allah berfirman bersumpah demi waktu Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Serta saling menasehati untuk kebenaran Dan saling menasehati untuk kesabaran Nah anak-anak Semoga kita semuanya senantiasa Menjadi orang yang beruntung Tidak termasuk orang yang merugi Seperti yang disampaikan Allah dalam Quran surah al-asr ini Karena apa? Karena kita senantiasa memanfaatkan waktu yang kita miliki Dan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita Bagi anak-anak untuk menutup pembelajaran hari ini Kita tutup bersama dengan baca lafal Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!